Halo teman-teman semuanya Hai Apa kabar kalian semua hari ini? Good Ini kan udah mau menjelang lebaran nih Gret Jadi nggak Abdel rasanya kalau kita tuh nggak merayakan juga dengan masak sesuatu yang berhubungan dengan lebaran Iya, kayak opor, gule, laksa gitu ya Dan terendang juga, ketupat juga itu makanan-makanan khas banget Dan kita suka banget makanan khas lebaran Untuk kalian yang masih puasa dan akan merayakan atau udah merayakan nih sekarang Selamat Idul Fitri, mohon maaf Lahir dan bati Oke, jadi hari ini kita lagi mau ngapain Gret ya? Kita hari ini mau masak salah satu dari itu, kamu pilih yang mana? Yang paling khas tuh kayaknya opor Opor ya, maksudnya selalu ada opor ya Selalu kalau aku tuh, aku sering datang ke rumah temen aku yang muslim Dan selalu ada opor Tapi kalau rendang tuh biasanya bisa diganti-ganti tuh Cuma kalau opor tuh kayak wajib banget Sekarang kita udah ada di salah satu supermarket besar Dan kita mau beli bahan-bahannya Nah, kemarin tuh aku banyak liat orang story-story gitu Makanya di sosial media banyak yang ngomongin fiber cream, Beb Jadi dia tuh kayak pengganti santan Tapi... Itu cream atau pengganti santan? Tapi kayak creamer serba guna gitu loh Terus rasanya ntar gimana? Beda nggak sama santan? Ya, kita cobain aja Bisa jadi ini dong kalau aku mau diet Bisa jadi pengganti santan? Karena itu tinggi serat, makanya namanya aja fiber cream Oh... Iya coba ya, kalau nggak ada di sini Kita coba ya, kita coba cari ya Oke, kita akan masuk ke dalam, beli bahan-bahannya, terus kita masak Iya Yuk Jadi sekarang kita mau langsung ke rak creamer atau santan Buat cari si fiber cream itu ya Ya, aku sebelumnya mau jajan dulu lah Aduh, gendut kamu tuh udah gendut beda Selalu ke bagian di belakang untuk bawah barang Bawah barang Jadi, kita beli ini satu kali ya Emang ini bisa buat pengganti santan? Iya, maksudnya sih itu, ini creamer Nah, kita beli yang ini juga yang buat, apa, refill Oh iya Oke Oke Oke, kita udah siap Setelah ini kita baru nyari-nyari bumbu buat masak Kita mau udah beli tadi satu, mbak? Udah ada Karena mau oponnya di bawah 100 ribu, kita beli bumbunya yang dihabis sendiri Ini kita beli Nah, ini kita ambil juga Sumbar Harus nyariin beberapa bahan jahe, alam kuas Terus mesti nyari daun salam Ketemu apa, Beb? Jahe sama lengkuas cuma butuh 2 cm Sambil satu biji aja kali ya Semua harus ditimbang Padahal cuma 2 cm perlunya Ayo lagi Ini ya? Iya Yang paling kecil juga soalnya cuma butuh 2 cm Daun salam, guys Oke, kita timbang dulu Kita belinya pahal atas sama pahal bawah aja ya Ini terakhir kita beli ayamnya Yuk Yeay, berhasil di bawah 100 ribu Halo semuanya Udah, sekarang udah sampe rumah nih Aku tiba-tiba aku pilek ya, kira-kira Ya, itu alesan doang gak sih biar aku yang bikin? Enggak, Beb Aku udah Tuh, pilek tuh Jadi dia yang bakalan Ayo memotong lengkuas Bakalan Lepas bawang Syuh-syuh Aku juga penasaran banget Apakah santan itu bisa digantiin sama Si fiber cream itu ya? Si fiber cream itu ya? Aku gak yakin Oke Ini kita cobain yuk Ini kok bahan-bahannya kayaknya lengkap banget Lihat apa aja nih Ya nih Jadi kita pertama pakai 1 sendok teh jinten Terus kayak gitu pakai 2 sendok teh ketumbar Yang biji-biji itu kan? Yap Nih Harum dong pasti Satu Terus kita pakai 4 butir kemiri yang tadi udah disangrai Kemiri ini bisa digunain buat numbuhin rambut anak bayi Ini Jadi suka dibikin kayak adonan gitu Ditaruh di kepalanya bayinya Terus kita pakai 4 siung bawang putih Sama 12 siung bawang merah Tadadah Tadadah Itu apa tuh geret yang itu satu? Nah ini kunyit Tapi 2 cm doang ya Ini kebanyakan Maksudah Tuh Ini kayaknya udah Udah enak nih klat Baru-baru belum diapa-apain Tuh Hmm Jadi pakai food processing ya Nanti di blender ya? Iya Tapi kita kasih minyak dulu sama A pinch of salt and pepper Hmm Weh banyak banget udah cukup Ini gareng Gareng Lagi dong bayi kurang bayi kayaknya Itu kurang? Lagi bayi kayaknya bayi kurang Lagi serius? Iya bayi Oke deh Sejak kapan nih bisa masak? Weh Terus ini aku kasih minyak dulu ya Minyaknya 2 sendok makan Nah ini udah aku kasih minyaknya juga tadi Sekitar 2 sendok makan Sekitar 2 sendok makan Kita Kita mix Hancurin Nah ini BTW Aku dapet Ehh Bumbu-bumbunya ini Resepnya ini Dari Fibercream.com Atau di Youtubenya Fibercream Yang itu banyak banget resep-resep yang Aku bakal coba mungkin satu-satu Karena aku udah punya Fibercreamnya sekarang Dan ada juga di Instagramnya disini Ini di geprek ya? Di geprek cuma biar wangi aja Serai Jahe Itu jahe ya? Nah ini Kamu ngapain sekarang? Nah ini sekarang udah halus Yang tadi Ini Wah gila wangi banget Serius Hmm Gils Gils Bener-bener wangi langsung kayak Kayak opor sih Hebat kamu lihat Wah boleh nih jadi istri nih Wah ini wangi sekali loh guys Wangi banget Kita tumis-tumis sampe dia harum Hmm Nah kalo udah wangi Kita masukin nih Daun salam Dua lembar Terus masukin juga Sereh Tiga batang Terus masukin juga Dua senti jahe Dan Mengkuas Mengkuas Is Aku berasa jadi kayak Koki-koki Yang di pagi-pagi itu loh Iya terus aduk deh Hmm Hmm tapi ini bener-bener baunya Enak banget loh guys Kayak bener-bener harum banget Hmm Yummy Pindahin dulu Jadi kita pindahin ke tempat yang lebih besar ya Karena kita sekarang Mau masukin Ayam Air Dan Si Kalau gitu dari tadi pake ini juga Iya Karena kita tadi kurang perhitungan guys Selanjutnya kalian perhitungan ya Jangan ikutin kita Masukin dulu ayamnya guys Wuh Kita pakenya cuma paha doang Supaya lebih lembut Cuma kalo kalian mau pake dada juga boleh Kalo kalian mau pake udang juga boleh Wuh Langsung jadi opor ya Hmm Jadi ini dimasak sampai dia Berkurang airnya Wuh Wangi banget guys Ini bakal enak banget kayaknya Nah sekarang kita mau masukin fiber cream Si multi-purpose creamer Karena pengganti santan Pengganti santan Pengganti santan pengganti cream juga ya Jadi dia Lebih sehat lah ya Nah jadi ini di resepnya sih disuruhnya 12 sendok makan guys Tapi Kita Masukin Semaunya kita aja maksudnya Seberapa creamy kita mau ya Seberapa creamy kalian mau Wuh Keliatannya langsung jadi creamy ya Udah mulai golak nih guys Udah mulai kental juga Oke Wuh Nah ini udah makin kental ya Udah mau mateng nih Dari salamnya juga udah layu tuh Tunggu bentar lagi ya Beb Sampai lebih kental lagi Kaling-paling ini tinggal 5-10 menit lagi lah Oke Bye Kalo kalian pengen bikin makin kental ya Tinggal tambahin aja fiber creamnya Don't worry Siap Akhirnya manteng juga opornya Kental banget kan Fiber creamnya juga berhasil ternyata Wuh Wuh Mantep nih Ayo Grant aku udah gak sabar Wuh kak Selin hebat kak Selin Wuh Ayo kita coba pake nasi Jadi ini hasilnya guys Ternyata lumayan kental juga Gak kalah dari santan Dan ayamnya juga udah mateng nih guys Yeay udah jadi Makanannya Kenapa nasi aku selalu banyak sih Grant Aku sekarang tau kenapa aku selalu gemuk Yaudah balikin Jadi inilah penampakannya Ini masih ada daun salamnya guys Dan ayamnya Dan serai Ini aku mau ambil Kayaknya meresap banget Soalnya tadi dimasaknya cukup lama ya Hampir sejaman lah ya Aku dulu ya aku mau pahak Aku juga mau pahak bawah Cuuu Cuuu Kalian kalo yang lebaran bingung siapa yang mau masakin Bisa pesen ke kita loh Hehehe Terbaik yang pesen loh Gawat Kita masaknya di rumah kalian ya tapi Hmm Kuahnya the most important Kita cobain ya sekarang Kuahnya dulu gimana Oke Nih guys Aku ada disini Ternyata creamy banget nih Ternyata creamy banget nih Siap Enak ya Creamy ya Enak banget Enak banget Kayak mungkin kalian gak akan percaya Kalo ini tuh sehat Kayak dia punya lemak tuh bener-bener rendah Terus banyak seratnya juga Dan kalo misalnya makan ini tuh Kayaknya bisa cepet kenyang ya Jadi gak makan banyak-banyak ya Dengan si fiber cream itu ya Karena fiber kayaknya Fiber Yuk aku mau coba pake nasi dan Oh gila Wujik sih Enak kan Ayo guys Kita cobain Ada kulitnya juga Lebay ya tuh beneran Beneran Terus ini ayamnya Tadi kita masaknya udah lama ya Jadi bener-bener matang banget Dan aku udah kulitnya Jadi kayak Bumbu-bumbunya tuh nyerap sampai ke kulitnya Sampai ke dalam ayamnya Burih Manisnya pas Creamy-nya Jadi yang paling penting emang sebenernya Dia gak boleh terlalu creamy juga Sampai entel banget Karena ini Bukan curry guys Nih Kayak beli loh guys Bener-bener enak ya Hebat berarti udah terlalu bumbunya pas nih Sudit dipercaya ya Hal yang katanya Lebih sehat dari santan jauh Tapi rasanya Bener-bener bisa Men-subtitusi dengan baik Iya Ayo Yael Jujur Jujur Enak Enak banget Enak banget Creamy Kamu jujur ya Shell Sama Martin Jangan sampe Bohong Jangan bohong Kayak santan sih Bukan Enak kan Enak Mereka yang kemarin kita bilang baru nikah Jadi mereka pengantin baru So Thank you banget udah nonton kita Arnie Dari ke supermarket Masak Sampai makan Koko rayam hari ini Jangan lupa selalu komen video kita Kasih tau kita makan-makan apa lagi Yang mau kalian lihat Kita cobain Jangan lupa like videonya kalo kalian suka Jadi kita ketemu lagi Setiap hari selasa Jumat dan Minggu Jumat-jumat malam Dan kita ketemu lagi Di video-video Berikutnya Dadah Selamat makan Selamat kebarat Untung bikinnya sekalian banyak ya kakit Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax